Terima kasih telah menonton Sentimen negatif yang membayangi pergerakan indeks saham Asia pagi ini juga bisa membatasi penguatan rupiah terhadap dolar AS karena kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi karena China. Potensi penguatan rupiah terhadap dolar AS kekisaran 15.540 rupiah per dolar AS dengan potensi resisten di 15.600 rupiah per dolar AS. Pada perdagangan kemarin, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot ditransaksikan menguat 1,07% ke level 15.562 rupiah per dolar AS. Sedangkan di JISDORBI nilai tukar rupiah ditransaksikan menguat 0,79% ke level 15.617 rupiah per dolar AS. Sementara itu, harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpeluang tembus 1.820 dolar per triliun. Sedangkan harga emas antam pada pagi ini ditransaksikan menguat 13.000 rupiah per gram tembus ke level 1.040.000 rupiah per gram.